Taman Hijau SLG Bertambah satu lagi lokasi taman yang ada di Kabupaten Kediri, Taman Hijau SLG letaknya berada di kawasan Simpang 5 Gumul, SLG, tepatnya di sebelah selatan Taman Depo dan Taman Kepala Kereta Api. Taman Hijau SLG ini diresmikan oleh Bupati Kediri DRH J. Haryanti Sutrisno, Minggu, 26.3. Dalam peresmian Taman Hijau SLG ini, Bupati menjelaskan, taman tersebut merupakan taman yang ke-6 yang dibangun di Kabupaten Kediri. Taman Kelir Taman Kelir Kediri, kini jadi saat perburuan baru bagi wisatawan. Baru-baru ini nama Taman Kelir menjadi perbincangan hangat para netizen yang penasaran, bagaimana rupa dan keindahan alamnya. Taman Kelir yang berlokasi di Kediri ini merupakan sebuah taman rekreasi yang biasanya digunakan untuk kegiatan outbound. Hutan Joyoboyo Kota Kediri Saat ini Kota Kediri telah memiliki hutan kota yang berada di tengah Kota Kediri atau tepatnya di Jalan Ahmad Yani persis berseberangan dengan Stadion Dawi Jaya Kota Kediri. Keberadaan hutan kota Kediri ini semakin memperbanyak jumlah ruang terbuka hijau, RTH, di Kota Kediri. Hutan kota yang dinamai hutan Joyoboyo ini dilengkapai tempat bersantai dengan penerangan lampu yang cukup idah. Kampung Indian Kampung Indian Ada sejumlah pilihan tempat wisata di Kediri. Selain wisata alam Gunung Kelut, Istana Jambu dan Bukit Tongakan, kini tambah lagi tempat menarik yang bisa Anda jadikan tujuan wisata bersama teman atau keluarga yaitu Kampung Indian atau Indian Village. Wisata baru Kediri ini menawarkan nuansa atau suasana suku Indian ala Amerika. Bukit Doho Indah Bukit Doho Indah adalah salah satu destinasi wisata yang terletak di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kediri. Tempat ini mengusung tema Techeno Eduparat yang namanya menjadi semakin terkenal di kalangan pengguna media sosial yang sering memposting foto-foto tentang Bukit Doho Indah. Karena hal tersebut masyarakat mulai penasaran dan akhirnya berbondong-bondong mendatangi obyek wisata ini. Terima kasih telah menonton!